Oke, kali ini kita punya soal tentang grafik GLB dan GLBB. Ini tergantung dari kondisi benda atau kondisi objek yang bergerak ya. Bisa GLBB atau GLB. Nah, jadi kalau kalian sudah paham dengan bentuk grafik, ini jawaban yang paling mungkin itu adalah A. Ini kalau kalian baca soalnya, jatuhnya ini pasti yang A jawabannya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita kerjakan sesuai dengan soalnya dulu ya. Mobil mula-mula diam, mula-mula diam itu berarti dia V0-nya sama dengan 0. Lalu bergerak dengan percepatan. Percepatan A-nya sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Sampai kecepatannya menjadi 24 meter per second. Berarti ini VT-nya. 24 meter per second. Nah, dari sini kita lihat grafiknya dulu yang mana. Ini namanya GLBB ya. Ini namanya GLBB. GLBB. Grafik yang ada itu adalah S terhadap T. S terhadap T. S terhadap T. S terhadap T. Artinya jarak atau posisi terhadap waktu. Kita hitung berapa nilai S-nya. S sama dengan... Eh, sorry. Dia pakai rumus... Apa ini namanya? VT. Kita akan mencari berapa T-nya. VT sama dengan V0 plus A kali T. Oke, ini kita masukkan VT-nya 24. V0-nya itu 0. Ditambah A-nya 1,5 dikalikan T ya. Berarti 24 sama dengan 1,5 T. Berarti... Itu 24 ya. Berarti 24 bagi 1,5. Itu sama dengan T-nya. Nah, berarti T-nya ini sama dengan... Oke, maka nanti dapat T-nya itu sama dengan 16 sekon. Nah, T-nya sama dengan 16 sekon. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh nilai 24 meter per sekon. Itu butuh waktu 16 detik. Nah, jadi yang mana yang menghasilkan angka 16 detik? Nah, yang ini sudah pasti salah, kan? Sudah pasti salah. Karena ini 12, kan? 12 sudah pasti salah. Nah, antara A, B, dan C. Nah, lihat dari bentuk grafiknya. Bentuk grafik A itu naik ke atas, melengkung seperti para bola. Sementara yang B itu telungkup gini. Sementara yang C itu lurus. Yang lurus ini sudah pasti salah. Yang lurus itu grafik GLB. Nah, jadi gini, saya jelaskan dari grafik. Kemudian yang B juga salah. Yang B itu dia grafiknya harusnya dia melengkung ke atas. Jadi, yang benar itu jawabannya A. Nah, ini yang saya jelaskan ya. Grafik GLBB. Grafik GLBB. Artinya, ini kan? Artinya, eh, kok N-nya ada dua ya? Artinya, V-nya berubah. Nah, V-nya berubah. Bisa dipercepat. Dipercepat. Atau diperlambat. Nah, jadi saya konsentrasikan dulu jika dipercepat. Dipercepat. Kalau dia dipercepat, nanti bentuk grafiknya, ini ada tiga ya. Ini yang S. Ini yang T. Kemudian ini yang V. Ini yang T. Kemudian sampingnya ini ada yang A. Eh, sorry. A kecil ya. A kecil ini T. A ini percepatan ya. Ini jarak. Jarak ini meter. Ini meter per sekon satuannya. Ini meter per sekon kuadrat. Ini dipilihannya salah. Harusnya dia pakai meter. Nah, tapi ya sudah lah. Karena dia mau pakai. Itu ya kita ikuti saja lah. Berarti nanti ini T-nya sekon. Ini sekon. Ini sekon. Kalau dia dipercepat. Ini dipercepatnya. Maka grafik ST-nya itu nanti gini. Nah, naik ke atas. Aduh, jelek banget gambar. Ini nih. Set. Kurva. Naik ke atas. Kalau dia siapa ini? VT. Dia gini. Nanjak ke atas lurus. Sementara kalau A dia datar. Nah, di sini posisi 0 ya. 0, 0, 0. Nah, jadi. Makanya tadi saya bilang. Jawabannya itu sudah pasti A. Antara A, B, dan C. Kalau tadi kan ini jelas ya. Ini salah di T-nya ya. T-nya kan dapatnya kan 16. Ini dapatnya itu pasti di 16. Sementara di pilihan yang D dan D itu 12. Itu sudah salah dia. Nah, kemudian. Yang berikutnya dari bentuk garis grafiknya. Kalau dia dipercepat. Ini kan diaturnya dia dipercepat nih. A-nya plus. Nah, kalau A itu plus. Berarti dia dipercepat. A-nya plus. Kalau dia diperlambat. A-nya itu negatif. Di soal sih sudah dikasih tahu sih. Dia dipercepat. Nih. Dengan percepatan sampai kecepatannya menjadi. Berarti dia bertambah kecepatannya. Maka artinya dipercepat. Oke, kembali lagi nih. Tadi dia bisa dipercepat, bisa diperlambat. Kalau diperlambat itu seperti apa grafiknya? Kalau dia diperlambat. Diperlambat. Artinya kecepatan turun. Kecepatannya menurun. Ini ada tiga juga. Grafiknya. Ada yang S. Ini meter ya. Kita pakai yang SI ya. Sorry. Ini T sekon. Kemudian ada yang V meter per sekon. Kemudian ini T sekon. Kemudian. Nah, ini dia bedanya di sini nanti. Yang A-nya. Ini yang A meter per sekon kuadrat. Ini T sekon. Nah. Kalau dia diperlambat. Diperlambat grafik A itu seperti ini. Nah. Dia seperti melengkung gitu loh. Nah, gitu. Melengkungnya itu. Cuma ya? Kedalam gini. Melengkungnya. Sementara kalau V-nya. Dia turun gini. Sud. Nah. Gini. Kalau A-nya. Dia di bawah. Karena. Yang. Perlambat. Eh, sorry. Nol ya. Nol. 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 Kalau dia diperlambat. A-nya itu negatif. Nah. Cuma dari. Bahasanya sih. Dia tidak dikatakan negatif 2. Meta per sekon kuadrat. Tapi lebih dikatakan diperlambat. Diperlambat berarti dimasukkan ke rumusnya itu negatif. Nah. Itu rumusnya negatif. Nah. Kalau kalian ingin membuktikan nilai S-nya ini. 108. 152. Bisa kan membuktikan dengan rumus yang. Ini. VT kuadrat. Oke. Rumus VT kuadrat. Sama dengan V0 kuadrat. Plus 2AS. Jadi kan tadi VT-nya kan 24 ya katanya. Pak saya. Ini 24. VT-nya 24 kuadrat. Sama dengan 0 kuadrat. Ditambahkan 2 kali. A-nya berapa sih? 1,5. Nah. 1,5. S. Perhatikan ini. 24 dikuadratkan. 24 dikuadratkan itu nilainya. Kalau tidak salah sih. 5,7,6. Tidak salah 5,7,6. Tapi kemungkinan pasti benar. Karena saya menggunakan kalkulator. Berarti nanti. Ini 0 ya. 0 ditambah 2 kali 1,5. Berarti 3S. Maka nanti. S-nya sama dengan 5,7,6. Bagi 3. Nah. Kalau juga tidak salah. Ini jawabannya. 192. Nah. Tapi meter. Bukan senti. Makanya grafiknya itu sebenarnya salah semua. Karena dia pakai sentimeter. Dia pakai senti. Pakai senti. 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 Ya. Tidak apa-apa. Itu kadang dia keliru juga. Bikin soal atau tipu. Tidak apa-apa. Itu biasa. Saya juga sering kesalahan dalam menjumlahkan atau menghitungkan. Jadi biasa saja. Oke. Semoga penjelasannya mudah dipahami dan dimengerti ya. Karena ini perubahan dari bentuk. Apa ya. Bentuk kalimat menjadi grafik. Nah. Dan grafiknya itu tadi sudah saya jelaskan bagaimana ya. Semoga sudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang butuh penjelasan ini. Semoga juga bisa membantu temannya belajar ya. Oke. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Da-dah. Da-dah.